Intro Kita lanjutkan pertanyaan tadi Ada mengatakan bahwa Salon Anda Menginginkan banyak Semuanya bisa maju Alasan apa Dan perhitungan apa seperti itu Memang satu Skema Skema Balik lagi ke sebelah skema ini Semakin Banyak peserta Semakin punya Peluang yang besar Makanya Kami Tetap bertahan pada angka 12 ini Makanya memberi kesempatan kepada Dua calon lain lagi Ya kan Kalau kami 12 Tambah Waharis 11 Artinya sudah 23 Sisanya itu bisa bagi dua Kalau pas Ini kadang-kadang tidak pas ini kan Tidak tahu nanti Hitung-hitungan Mbak Andeng ini nanti Pas tak sisanya lagi itu bisa dua orang Kalau saya pikir sekarang bisa Umpama kita berandai-andai sajalah Malam ini Misalnya golkar dengan pan Selesai kan Selesai PDI PDI katakanlah dengan Hanura Klok 9 tambah Hanura berapa Pas 11 Belum lagi demokrat Jadi artinya Empat pasang ini Memungkinkan untuk Maju Dan itu Semuanya berkehendak Sebenarnya Kalau kita maju Jujur Sehari juga Pengen empat Miftah Cik Paul juga Pengen empat Itu meringankan 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 dan Mesejahterakan teman-teman media Itu penting dulu Itu penting buat saya Membahagiakan Membahagiakan Calon-calon lain Iya calon-calon kan berbahagia Teman-teman yang punya media massa Juga berbahagia Empat Kalau ada iklannya Iklannya empat Masuk Ketimbang dua pasang Nah itu Pertimbangan-pertimbangan itu Perlu juga kita Kita siasati Ya kita tidak terlalu Serakah lah Pengalaman empat Ini kan sudah sering nih Pilgub 2010 Juga empat Pilgub 13 Empat Yang kemarinnya aja Yang dua Ini repot jadinya kan Repot jadinya Jadi itu Bung Mumpah tadi Kita berharap Sarif Fasa berharap Juga begitu empat Dan kita akan gembira Kalau empat ini Sudah Tertawa ria Kita sebenarnya Karena semuanya teman Semuanya teman Iya kan Abang Ale Semua Jadi usah kita terlalu Pusing soal ini Mbak Ning juga Enak Mengamatinnya Enak nanti Dari orang per orang Tinggal pasangan lagi Pasangan Kalau buat kami Barangkali masyarakat Sudah tahulah Ya tetap dari Ujung ke ujung Kerja ini Kita ingin Menggabungkan Dua Kekuatan besar ini Sementara itu Bung Mumpah tadi Oke Mungkin kita Beralih kepada Ibu Aning Ibu Aning Tadi kita sudah mendengar Penjelasan dari Tim Pasa Tim CNR Dan Tim Farori Umar Nah kalau itu Skema itu terwujud Maka tidak ada Bongkar pasang Nah Ada tidak kemungkinan Bongkar pasang Artinya dari Yang sekarang Mendenggungkan nomor 1 Jadi nomor 2 Atau bagaimana Ya kalau ditanya Dalam politik ini Kan tidak ada yang Tidak mungkin Kalau karena Selama masih Belum mendaftar KPU Semua kemungkinan Bisa terjadi Cuma persoalannya Kira-kira Kira-kira Aura ke sana ada Tidak gitu Kalau kita melihat Misalnya memang Partai ini Sengaja dibagi Mungkin misalnya Paslon ini Merasa kalau 4 Ini lebih mudah Untuk perang Saya kira Mereka akan berbagi Tapi mungkin Ada juga skenario Dari beberapa Calon ini Misalnya Mungkin lebih senang Kalau dia duel Misalnya Kalau duel Lawan pasangan A Kayaknya lebih mudah Dan lebih hemat Nah ini tergantung Skenario yang mau dibangun Karena ini kan Hitung-hitungannya Soal hitung-hitungan politik Apa Kira-kira Ini Kalau lawan ini Kira-kira Saya menang atau tidak Kalau lawannya 4 Kira-kira Lebih mudah atau tidak Jadi kalau kita tanya Mungkin dan tidak mungkin Saya kira Semuanya masih bisa terjadi Karena ini kan Sisa partai ini Tadi Kita kan selama Belum ada rekomendasi Sebenarnya kita belum Apa ya Semuanya masih bisa cair Misalnya tim FASA Klaim 12 partai 12 kursi Saya kira Sasa saja juga Tapi kan ini kan Belum ini ya Belum Karena belum ada SK keluar Semua 12 kursi ini Bisa saja jadi 5 kursi Bisa saja jadi 18 kursi Jadi semua kemungkinan Bisa terjadi Apakah kemungkinan Ada win-win solution Misalnya Ini yang satu Sudah dapat partai Yang calon B Sudah dapat partai Kemudian calon C dan D Bergabung Bisa juga Ini kan tergantung Win-win solution Misalnya Partai tersisa berapa Maka Saya kira Masih terlalu dini Kita untuk menilai Apakah nanti 3 pasang 4 pasang Atau 2 pasang Karena kalau kita melihat Kalau kita ini Kayaknya masih berpeluang Untuk 4 pasang Artinya Itu kalau Sang calon itu Bisa menentukan Persoalnya sekarang Saya mau ini Tidak seperti itu Tapi Ini ada kaitan dengan DPP Kebijakan DPP Nah bagaimana Mengonek ini macam mana Kebijakan politik nasional Saya kira memang berpengaruh Kepada politik lokal Tapi tidak saklak Karena tergantung Dengan kondisi daerah Masing-masing Misal sekarang Lagi ramai Misalnya Partai A Tidak bisa berpasangan Tidak bisa Koalisi dengan Partai B Misalnya Ini kan ada Fenomena seperti itu Tapi saya kira Tidak saklak ya Karena kita dulu Tahun 2010 Misalnya Itu juga Pernah juga Dibuat Koalisi Pilpres Akan dibawa Ke koalisi Pilgup Tapi ternyata juga Tidak terlalu saklak Karena ini masalah Calon mereka Pengen menang Atau tidak Tapi walaupun begitu Saya melihat Memang ada perang ideologis Yang begitu kuat di pusat Terkait dengan Kondisi politik nasional Saat ini Ada beberapa partai Yang bersikuku Tidak mau berpasangan Nah ini akan sangat berpengaruh Kalau ini tidak diamati Oleh pasangan calon Kemudian ini dihitung Sebagai bagian Dari dukungan mereka Ini juga berbahaya Buat mereka Jadi ini juga harus Dihitung-hitung Kira-kira Bener tak Mereka bisa berkoalisi Jangan-jangan Nanti kita sudah Misalnya Buatkan sesu Ternyata tidak bisa Koalisi Seperti itu Mungkin kita beralih Ke Pak Miptah Miptahul Ikhlas Agak payah namanya Tadi Pak Miptah mengatakan Bahwa Apapun terjadi Pasangan Pak Sapial Bagaimana Seandainya ada kandidat Yang ada muncul Yang tiga Ini Ingin berkoalisi Untuk menjadi Wakil atau bagaimana Karena kitab langkah Itu kan tentu Dengan niat dulu Kalau niat Sudah ditanam Terus kita lakukan Dengan suatu Pekerjaan Dan diiringi Dengan hasil Insya Allah Mudah-mudahan Itu akan berkah Jadinya Kami Dengan Pak Sapial Ini memang sudah Sangat lama Berkomunikasi Betul kata Pak Nasrul Yassir Tadi Pak Nasrul Yassir Kandidatnya Akan berpasangan Dari Timur Ke Barat Kalau kita Barat Ke Timur Karena Wilayah kita Memang sangat luas Dan kita Memang kepingin Barang ini Memang bisa Merata Untuk Provinsi Jambi Bukan Hanya untuk Jambi Barat Ataupun Bukan hanya Untuk Bungo Nah Kembali kepada Cerita masalah Calon Gubernur Dan WG Gubernur Yang sudah kami Utarakan tadi Berkemungkinan Kecil Untuk Merombak pasangan Itu sudah Sangat-sangat Kecil Sangat kecil Karena kita Sudah Termasuk Masalah partainya Juga Kita sudah Komunikasi Sangat jauh Jadi Pasangan Parori Sabrial Sampai hari ini Itu memang sudah Harga mutlak Mungkin itu Mungkin itu Bila nanti Partai itu Katakanlah Demokrat Yang dikatakan Ke pihak FU Bagaimana Kalau Demokrat Itu Kalau mau Ikut Perahu saya Pasangan seperti ini Gimana Kita sudah Antisipasi Dari jauh hari Makanya Saya bilang tadi Komunikasi Dengan partai ini Bukan hanya Sekarang Dari awal Dari awal Kita sudah Buka skema Kalau seandainya Pasangan ini Partainya ini Sudah kita Kaji Dari awal Sudah dikaji Dan Alhamdulillah Kami buka Sedih Kami pun Membawa Berkas Di pusat Umpamanya Ke Hanura Hari ini Sudah dapat Keluar Itu Itu Nasdem Dan Demokratnya Juga Dibawa Sekaligus Ke situ Atau Kita ke Nasdem Juga Seperti itu Termasuk Masalah Wakil Artinya Harga Mati Iya Kalau kita Bila harga Mati Tapi kan Tuhan Belum Tahu Kita Sebagai Manusia Seperti itu Jadi Masalah Partai Kita Bukan Komunikasi Ini Partai Ini Harus Komunikasi Dulu Yang ini Tinggal Enggak Semua Partainya Sudah kita Komunikasi Mungkin kita Ke Bung Asari Sampai Partai Golkar Yang telah Mempunyai 7 kursi Artinya Tinggal 4 kursi Lagi Sudah bisa Memenuhi Kota Dari 20% Partai Yang satu-satunya Partai yang disebut-sebut Sekarang itu Partai PAN Nah ini Banyak mengatakan Bahwa Calon Anda Juga berbahaya Nah bagaimana ini Baik Jadi gini Pak Kalau dalam Berpolitik itu Tidak bisa Berasumsi Tapi Keyakinan Kami Jauh-jauh hari Membedik Ratu Munawara itu Banyak dengan Pertimbangan Pertama Dia kader PAN Nah Golkar dengan PAN ini Dari dulu Selalu berkoalisi Mulai dari Pilkada pertama kali ya Di tahun 2005 Ketika itu Julgupilinudin ya Koalisi PAN Golkar Menang Lalu dilanjut dengan 2010 Nah ketika itu Kita pisah dengan PAN PAN mendukung Majid Muas Sama Abdullah Hik Golkar mendukung HBA Dan Parori Mar Menang Nah lalu 2015 Pertarungan lagi Pilgup Golkar dan PAN Berkoalisi lagi Mendukung Jola Dan Parori Menang Nah artinya Ada sukat politik Kalau orang Jambi bilang itu Antara Golkar dan PAN itu Ada cemestrinya Nah maka Berbasis itulah Keyakinan kita Membedik PAN Jawa Johari Karena kita Mengulang sejarah Kemenangan itu nanti Kita tahu Bahwa Ibu Ratu Ketika mendaptar Di Partai Amanat Nasional Itu Mendaptar Sebagai Wakil Gubernur FOM Di situ Nah kita Kita juga Mendaptar di Waktu yang Sama Wakil Gubernur Calon Gubernur Jambi Secara Implisit Sudah bisa kita Baca Kalau orang Politik Bisa membaca Itu Nah Memang Ketentuan akhirnya Ada di DPP PAN Kemana Pilihannya untuk Menjatuhkan Rekomendasi itu Nah sekarang lah Kondisi di Jakarta Keakinan saya Di awal Juli ini Sudah ada Ketentuan nanti Siapa dengan siapa Partai apa pendukungnya Nah kita juga Menjalin terus Komunikasi dengan Partai lain Seperti PDIP Kita jadi komunikasi Yang Demokrat juga Kita menjalin komunikasi Karena semuanya Belum terbit Gerindra Kita komunikasi Yang belum Mengeluarkan Rekomendasi Kita kejar terus Nah Mana tahu nanti Dalam proses politik itu Bukan persoalan Like or dislike Tapi yang dicari itu Pertama Kesamaan Persepsi politiknya Tujuannya apa Kemudian yang tak kalah penting itu Potensi kemenangan Menang gak kira-kira Calonnya akan diusungkan Nah Kalau kita melihat dari Konstelasi hari ini Kami Dari cerah ini Yang Dikenal dengan Tagline itu CE Ratu Karena memang Dari empat kandidat Yang Maju ini Satu-satunya Dari Perempuan itu Cuman Ratu Nah Keyakinan kami Memilih Ratu itu Memang berpotensi Untuk menang Di samping Dia memang Berkemampuan Secara Retorika politik Komunikasi politiknya Dan Sederhana Ibu-ibu Sangat Antusias ya Ketika Ibu Ratu Mulai Soan Ke Tokoh-tokoh Jambi Kemudian Ke Basis-basis Ibu-ibu Pelinian Sebagian Luar biasa Speksasinya Saya melihatnya ini Aromanya Seperti Ketika Jola Mencalon Kediri Di 2015 Begitu luar biasa Apa Atraktif Sikap politik Masyarakat Jambi Terhadap Calon CNRA Dan Ratu Munawarah ini Jadi ada Kelebihan Ibu Ratu ini Di samping Pemilih Perempuan Dan Nah Bila Memang politik Tidak bisa Beranandai Tapi Bila Kendarapan Itu Tidak mampu Dibawa oleh Ratu Apakah C.N.R. Masih Masih Kata cerah Masih Jadi begini Beliau Sebelum saya Kesini Beliau Menegaskan Sampaikan Ke Rakyat Jambi Dindo Asari Saya C.N.R. Memastikan Bahwa Berpasangan Negara itu Adalah Harga mati Titik Jelas Penegasannya Jadi tidak ada Kita Rencana Banyak Nanti ada Presur politik Dari Partai-partai Pengusung Ya Akan Berkontak-ganti Pasangan Itu Kita Sudah Menegaskan Tidak akan Menukar Apapun Yang terjadi Kita akan Bersama Dengan Ratu Menyelesaikan Apa Namanya Perhelatan Politik Pilgub 2020 Di Provinsi Jambi Karena Memang Kehadiran C.N.R. Dan Ratu Ini Menjawab Kegelisahan Rakyat Jambi Selama Ini Kenapa Kerinduan Rakyat Jambi Itu Dengan Pemimpin Yang Tidak 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 Sosok Dua Ini Memang Saling Komplementer C.N.R. Dengan Fototipe Politiknya Sebagai Apa Namanya Orang Yang Memang Mencintai Ulama Kemudian Mengayomi Nah Ratu Pun Santun Selama Dia Mendampingi Julki Pelinudin Ketika Suaminya Menjadi Gubernur Jambi Dua Brode Pengalaman Itu Sangat Padat Dan Sarat Sekali Apa Namanya Visi Politiknya Nanti Dia Setelah Dia Menjadi Wakil Gubernur InsyaAllah Dia Menegaskan Bahwa Ada Orang Menyebutkan Dengan Apa Namanya Istilah Wakil Gubernur Itu Hanya Ban Zerab Lalu Dia Menjawab Wakil Gubernur Itu Sebagai Monitoring Kegiatan Pemerintah Dalam Memenuhi Keinginan Raya Jambi Oke Mungkin Kita Beri Kesempatan Dulu Kepada Pak Nasrul Yassir Jadi Ada Kabar Salah Satu Kesebelasan Anda Tadi Itu Disebut Gerindra Nah Apa Apa Betul Gerindra Masyarakat Jambi Sudah Paham Sebenarnya Siapa Yang Akan Mendukung Fasan Sudah Tahu Dia Sejak Dulu Begitu Kita Tidak Pernah Ber Uya Uya Dengan Menyebut Ini Persoalan Partai Ini Kan Punya Mekanisme Sendiri Saya Tidak Mau Mendahului Orang Gerindra Saya Bukan Pengurus Gerindra Saya Tidak Mendahului Partai P3 Biarlah Orang-orang Sudiri Yang Akan Mengumumkan Nanti Kita Sebagai Tim Menunggu Keputusan Sampai Detik Malam Ini Masih Tetap Kesebelasan Plus Kemungkinan Digoyang Itu Ada Bisa Yang namanya Politik Saya Sepakarlah Dengan Aning Tadi Detik Terakhir Maka Saya Tidak Mau Berandai Andai Atau Memastikan Bahwa Pasangan Pasang Ini Harga Mati Saya Tidak Berani Detik Detik Terakhir Bisa Berubah Kita Pengalaman Soal-soal Beginian Nanti Malu Takutnya Itu Nanti Kita Mengatakan Di depan Publik Bahwa Pasangan Saya Ini Akan Berpasangan Itu Dan Harga Mati Saya Tidak Berani Di Atas Langit Masih Ada Langit Perputaran Gasing Politik Ini Kan Dasar Berubah Satu Digit Dua Digit Aja Bisa Berubah Dia Cepat Digit Aja Nol Aja Berubah Dia Bisa Berubah Ini Jangan Salah-salah Makanya Saya Sejak Tadi Menganingkan Apa Yang Disebutkan Mbak Aning Tadi Itu Terjadi Nanti Bakal Terjadi Pasangan Ini Bisa Putar Balik Ini Bisa Menjadi Gasing Yang Tidak Kita Sangka Sesama Calon Gubernur Bisa Menjadi Pasangan Itu Bukan Hal Yang Mustahil Dari 9 Digit Bisa Terjadi 10 Digit Iya Bisa Terjadi Begitu Makanya Saya Tadi Tidak Menjebut Partai Ini Saya Agak Sungkan Menjebut Itu Kualat Menjebut Partai Ini Biarlah Nanti Pada Saatnya Jambi TV Juga Tahu Siapa Yang Mendapatkan Dari Bukan Nasi Yang Mendapatkan Surat Keputusan Usungannya Itu Pasti Tapi Pada Siapa Nanti Kepada Sekian Orang Ini Kita Juga Tahu Bisa Bisa Berbulok Balik Pengalaman Itu Perlu Kita Camkan Menemudahan Melalui Malam Ini Masyarakat Tahu Bahwa Insya Allah Kita Berharap Empat Pasang Kita Berharap Empat Pasang Gimana Pak Sari Cik Pak Ul Setuju Empat Pasang Mbak Aning Pasti Setuju Kalau ada Lima Lima Oke Sementara Itu Dulu Mbak 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 Artinya Partai Poliktif Dalam Menentukan Pilihannya Tidak Hanya Harter Supi Apakah Pakai Mahar Politik Juga Menentukan Tapi Sebelum Anda Jawab Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Saya Akan Kembali Setelah Yang Satu Ini Pemirsa 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 sub indo by broth3rmax